Kita berbicara dengan orang-orang yang hari ini tidak penting. Tidak ada, ya? Menurutku, 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 menurutku. Lionel Messi dan Ronaldo akan kembali berhadapan dalam duel bertajuk The Last Dance. Penggemar sepak bola kembali memiliki kesempatan untuk melihat Lionel Messi berduel dengan Ronaldo. Alasannya, Inter Miami dan Al Nasser sepakat menggelar pertandingan bertajuk The Last Dance yang akan dihelak pada Februari 2024. Lionel Messi dan Ronaldo adalah persaingan terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Kedua megabintang itu berhasil menjaga posisi tetap di puncak performa terbaik selama bertahun-tahun. Bumbu persaingan kian menarik karena Messi memperkuat Barcelona sedangkan Ronaldo menjadi andalan Real Madrid. Laga El Clasico pun menjadi pertandingan yang paling ditunggu. Namun, intensitas duel kedua pemain itu merosot setelah Ronaldo memutuskan menuju Juventus. Kemudian, pertemuan Messi dan Ronaldo hanya tersaji pada ajang Liga Champions. Kini, dengan usia yang terus menua semakin sulit melihat Messi dan Ronaldo saling berhadapan. Apalagi, Messi telah berkarir di Amerika Serikat sedangkan Ronaldo menjadi bintang di Arab Saudi. Kabar baiknya, para penikmat sepak bola bisa kembali lagi melihat duel Messi melawan Ronaldo. Pertandingan itu akan tersaji pada ajang Riyadh Season Cup yang akan berlangsung di Arab Saudi pada awal Februari 2024. Riyadh Season dan Inter Miami CF sepakat untuk mengadakan pertandingan Riyadh Season Cup di Riyadh sebagai bagian dari kegiatan Riyadh Season. Ujar Turki Al-Seh, Presiden Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi. Dalam turnamen yang mempertemukan dua klub Saudi, Al-Hilal dan Al-Nasar, serta Inter Miami CF. Pertandingan akan dimainkan dalam format Liga. Jadwal Liga akan diumumkan kemudian. Sambungnya, laga yang diberi nama The Last Dance itu akan dilangsungkan di Kingdom Arena Riyadh pada pekan pertama Februari 2024. Ajang tersebut akan menjadi pramusim Inter Miami sebelum berjuang di MLS yang diakini akan dimulai pada akhir Februari atau awal barat. Luar biasa, seluruh publik Eropa dukung Al-Nasar dan Ronaldo main di Liga Champions musim depan. UEFA dikabarkan akan mengundang klub Liga Arab Saudi Al-Nasar untuk berlagak di Liga Champions musim depan. Dilansir Sportbible, jurnalis Saudi Al-Harbi 44 dalam unggahannya di Twitter menyebutkan, UEFA sedang mempertimbangkan untuk mengundang Al-Nasar tampil di Liga Champions 2024-2025. Menurut sang jurnalis, UEFA menilai Al-Nasar sebagai salah satu tiga klub paling terkenal di dunia dan memiliki popularitas besar di kalangan supporter Eropa. Ya, jika dilihat selain itu juga dampak kedatangan Al-Nasar dan Ronaldo untuk bermain di Liga Champions tentunya sangat menguntungkan bagi UEFA dengan mendongkrak penghasilan yang sangat tinggi. Pengingat sekarang UCL sendiri sudah kalah pamor dengan AFC semenjak ada Ronaldo. Al-Nasar yang kini diperkuat Ronaldo mendapat undangan untuk tampil di Liga Champions Eropa musim depan. Rumor tersebut beredar luas dikarenakan UEFA kini ingin memanfaatkan popularitas klub Arab Saudi dan Ronaldo dengan berencara memberikan mereka undangan untuk musim 2024-2025. Ronaldo adalah salah satu pemain paling impresif dalam sejarah Liga Champions. Ia tercatat sebagai pemain pertama yang memenangkan di gagler Liga Champions. Bintang internasional, Portugal itu tercatat memiliki sejumlah rekor di kompetisi antar klub elit Eropa. Saat ini, Ronaldo membukukan diri sebagai pencetak gol terbanyak dengan total 140 gol. Belum ada pemain lain yang mampu melewati rekor gol Ronaldo. Sebagaimana diketahui, kompetisi UEFA Champions League ini hanya diikuti oleh klub-klub yang berafiliasi dengan UEFA sejak pertama kali berlangsung pada tiga dekade lalu. Yang menarik, hingga saat ini sambutan untuk kedatangan Ronaldo dan Al-Nasar bermain di Liga Champions sudah banyak yang berpartisipasi dan bersuara. Seperti halnya sambutan klub Eropa di pertandingan Portugal, banyak yang menulis nama Ronaldo di jersey terbaru dari Real Madrid yang membuktikan bahwa tanggapan publik Eropa sangat positif. Tanya itu saja pelatih terkenal macam Ancelotti dan Perez sempat memuji dan bersuara untuk Ronaldo dan Arab. Ancelotti sempat berbicara Ronaldo bakal memberikan kejutan besar yang bisa membuat Al-Nasar datang ke Liga Champions. Transfer Ronaldo adalah kesepakatan yang luar biasa. Kami berharap dia sukses bersama Al-Nasar. Kata Ancelotti seperti dikutip surat kabar setempat Arsyad Al-Ausar. Arab Saudi telah mengubah pasar beberapa bulan yang lalu ketika Ronaldo adalah satu-satunya yang pergi. Tidak ada yang mengira pemain top sebanyak ini akan bermain di Liga Saudi. Di masa depan akan lebih banyak lagi dan itulah mengapa klub perlu menyadari apa yang sedang terjadi. Kata Guardiola dilansir dari BBC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!